Ternyata saya mendapatkan bahwa nama arca ini adalah Maharshi Agastya. Dengan keberadaan arca tersebut menandakan bahwa di desa sendang ini ada bangunan cantik. Nanti kita coba ulas, kita sampaikan kepada pemirsa, Nusantara penuh dengan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam Nusantara. Kembali lagi bersama saya di Haryanto Agus Channel. Pemirsa, Alhamdulillah saat ini saya masih di seputaran daerah Kapupaten Lamongan. Tepatnya masih di daerah Sendang Agung, Kecamatan Paciran, Kapupaten Lamongan. Untuk beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan informasi bahwa di seputaran desa sendang ini ada sebuah arca di sekitaran rumah warga seperti itu. Akhirnya saya soan ke situ, ke rumah warga tersebut dan memang betul saya temukan di situ keberadaannya yaitu sebuah arca. Dan arca tersebut akhirnya saya tanyakan kepada orang-orang yang lebih mengerti tentang kriteria arca tersebut dan Alhamdulillah saya mendapatkan jawaban. Dan pada hari ini saya bersama tim dan juga KSU Pondok Indah Faisal, saya akan menelusuri keberadaan arca tersebut. Sebenarnya arca itu arca siapa, yang bernama siapa dan kenapa arca itu berada di daerah Sendang ini Pemirsa. Oke Pemirsa, ikuti perjalanan saya kali ini untuk jejak menggali sejarah temuan arca terbaru di seputaran daerah Sendang Dur, Kecamatan Paciran, Kapupaten Lamongan. Pemirsa, masih bersama saya di Haryanto Agus Channel. Monggo! Alhamdulillah, ini masih bersama Mas Anwar dari KSU Pondok Indah. Jadi kalau Haryanto Agus itu selalu kolaborasi dengan KSU. Terima kasih loh Mas ya. Terima kasih loh Mas ya. Jadi, Pemirsa, untuk arca yang informasi dari masyarakat itu, arcanya itu berada di sini Pemirsa. Jadi ini adalah jalan akses masuk ke rumah warga ya, ke rumah warga yang ada arcanya tersebut, seperti itu. Dan ini kayaknya habis ada pernikahan loh ya. Ya, betul sekali. Oke Pemirsa, saya bersama Mas Anwar dari KSU. Saya akan mencoba untuk ke rumah warga tersebut. Dan Alhamdulillah, kita pada hari ini sudah dapat izin Mas ya. Sudah dapat izin untuk mengekspos arca tersebut. Bagaimana nanti ceritanya? Mari kita simak di tempat rumah warga tersebut yang ada arca tersebut, Pemirsa. Mungguh, masih bersama saya di Haryanto Agus Channel, Pemirsa. Mas Anwar, ternyata di desa Sendang ini banyak sekali cerita-cerita sejarah gitu. Bahkan di tempat pesariannya Mbah Sunan itu, cerita sejarahnya itu diawali dari peradaban agama Hindu, seperti itu. Saya banyak mengulik cerita sejarah ini dari teman-teman yang di Mojokerto, dari Majapahat Sidi Klub. Alhamdulillah, saya mendapatkan cerita itu. Dengan bukti-bukti yang ada sampai sekarang gitu. Ternyata di desa Sendang ada sebuah candi, seperti itu loh Mas. Baru tahu Pak. Gitu ya, sampai Norah Sendang sendiri baru tahu loh ya. Iya, baru tahu. Oke, nanti kita coba ulas, kita sampaikan kepada Pemirsa, Nusantara penuh dengan sejarah. Gitu Mas ya. Enggak Mas. Jadi Mas Januar, itu adalah arcanya gitu. Iya, arcanya itu kayak kepalanya itu kayak apa, kayak sudah sedikit terkikis gitu. Sama bahu kiri-kanannya, seperti itu. Nanti kita coba ke situ, kita sampaikan kepada Pemirsa sebenarnya ini arca apa gitu loh Mas ya. Mari Mas. Alhamdulillah, saat ini saya sudah berada di samping arca. Jadi, saya ini posisinya di daerah Sendang Duhur ya Mas ya. Sendang Duhur, kecamatan Pajiran, Kabupaten Lamongan. Ternyata kemarin saya, sebelum saya meng-expose pada hari ini itu, saya mencoba bertanya kepada teman-teman yang ada di Trawulan gitu Mas. Yang ada di Trawulan, Mojokerto. Ini sampel fotonya saya kirim ke sana gitu. Ternyata saya mendapatkan bahwa nama arca ini adalah Maharshi Agastya. Oke, dia, beliau ini bukan hanya sekedar resi, tapi Maharshi Agastya. Dan beliau ini, yang dari sosok beliau aslinya, bukan arcanya gitu, beliau itu dari India Selatan. Jauh Pak. Iya, dari India Selatan, beliau sampai ke Semenanjung Malaka, akhirnya menuju ke Nusantara yang sekarang menjadi Indonesia ini gitu Mas. Dan Maharshi Agastya ini adalah murid pertama atau penganut pertama dari Dewa Siwa. Seperti itu. Dan Maharshi Agastya ini punya saudara kembar. Punya saudara kembar yang bernama Wasista. Dari cerita Mahabharata, Pak Mirsa, bahwa Maharshi Agastya ini bukan lahir dari rahim seorang ibu. Seperti itu Mas. Jadi beliau ini lahirnya bukan dari rahim seorang ibu. Tapi dari sebuah kendi, tempat air minum seperti itu. Jadi kalau melihat dari sisi aslinya patung ini, di tangan yang sebelah kanan ini, beliau memegang kendi. Iya, beliau memegang kendi. Dan sosok dari Resi Agastya ini berbadan pendek, berjenggot panjang, dan berperut buncit. Seperti itu. Jadi bisa dipastikan bahwa dengan keberadaan arca atau dari beliau nyarshi Agastya ini, tidak jauh dari tempat ini, pasti ada candi. Pasti ada bangunan candi di sini. Sekitar daerah Sendang ini pasti ada bangunan candi. Ini adalah menandakan beliau ini adalah penyebar agama Hindu pertama kali penganut Dewa Siwa. Jadi keberadaan patung ini atau arca ini, pemirsa, tidak jauh dari maka beliau, Mbah Kanjeng Sunan Sendang. Pernah lebih hanya sekitar 100 meter. Dan memang betul keberadaannya bahwa di desa Sendang ini ada bangunan candi yang sampai saat ini masih berdiri kokoh, pemirsa. Jadi ini Alhamdulillah patung ini masih terawat di rumah masyarakat yang ada di sini. Nanti saya akan mencoba bertanya gitu mas sama beliunya yang bertempatan adanya patung reshi Agastya ini. Dulu waktu sampai ada di sini itu bagaimana seperti itu? Jadi kalau saya ulas lagi bahwa arca maha reshi Agastya ini berasal dari India Selatan. India Selatan beliau adalah penganut Dewa Siwa. Pertama kali sebagai orang yang sangat suci dikala itu. Jadi kalau dalam agama Islam mungkin beliau ini dikatakurikan sebagai nabi. Seperti itu, setara dengan nabi. Saking sucinya beliau, saking maklumat beliau itu sangat dipercaya oleh masyarakat dikala itu. Beliau ini sampai mendapatkan julukan atau gelar yaitu Betoro Guru. Dalam cerita Mahabharata seperti itu. Oke pemirsa saya akan mencoba untuk menemui beliunya. Yang masyarakat yang punya tempat dan memiliki atau ditemukannya arca ini. Agar bisa memberikan informasi. Dulu bagaimana ya mas ya? Kok bisa arca ini ada di tempat ini Bapak Desa? Masih bersama saya dan KSU Pondok Indah di Haryanto Agus Channel. Dari cerita sejarah ditemukannya arca Maharshi Agasti ya. Beliau adalah penyebar agama Hindu pertama di Nusantara. Dan keberadaannya ini berada di desa Sendang Lur, kecamatan paciran Kabupaten Lamongan. Dengan keberadaan arca tersebut menandakan bahwa di desa Sendang ini ada bangunan candi seperti itu. Alhamdulillah pemirsa sekarang saya sudah bersama beliunya yaitu Mbak Sri. Mbak Sri Assalamualaikum Mbak. Mbak Sri saya bersama Mas Anwar dari KSU Pondok Indah. Ingin bertanya sama Jenengan. Bagaimana ceritanya dulu ini arca Maharshi Agasti ya ini. Padahal ini keberadaannya sudah ratusan tahun gitu. Ratusan tahun dan beliau ini adalah pertanda penyebar agama Hindu di Indonesia ini, di Nusantara ini. Ceritanya itu bagaimana Mbak? Kok bisa di tempat Panjenengan itu ceritanya bagaimana? Sebenarnya, maka ini seperti bayu, Mbak bayu itu bertapaan ya temennya. Jangan. Sebenarnya pertapaan ya temennya jumpa tersebut mencintai. Di Tuhan lelaki ini terus meninggal terus di Kambang. Dan seperti yang sama dia ini. Itu, dikaitan kembali itu. Ini seperti yang kembali lagi. Sepah. 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 Sepah ini. Sepah ini juga menikmati, terus jangan sampai di atas mereka. Masih sampai. berarti saya beri urut yaitu keriongriku lawas? lawas ini saya keriongriku jika aku pake pantai berada kita beri ke tengah dan pergi saya menemani saya menghidupkan kita beri murni ini sendiri berarti dia berapa yang adalah enggak rasewannya itu misalnya ini itu sangat mati ya berarti dibahkan sampai kali itu bisa berjutan itu mainko ya ya nggak jenggote, nggak jenggote pun panjang, gendut, rapi pendek nggak pandai, yang mbah kuluan itu nggak pandai yang mbah buyut ini nggak pandai akhirnya sama nini aku ketemu arcan itu sebut nini aku... nini aku... nini aku kira-kira ini, ini nggak madunya tanyakan terus yang mbah ini aku ngetan kita di rumah yang sampai, ngetan ini aku dari ngepecah sama nama? yang buyut pun pecah yang buyut itu sampai tilar terus karena mbah, mbah kuluan gitu pesen ngetan terus mbah tilar, terus mbah tilar, terus emak kuluan gitu saget ngetan terus mandap-mandap gitu akhirnya napa arcam ini, akhirnya saat ini kok diisi pendatang kiri omriki gitu? ngeri kawal nih, terus bareng seng ibunya niki terus betong ngeri ngetan gitu ngepecah ini karena peninggalan sejarah ini sakit disimpen kanti saya ngetan gitu? ngepecah wajib nih, mbah ngepecah wajib nih, mbah aku yang ngepecah lhoh, harusnya ngepecah ngepecah aku yang gilai ternyata dipindah gitu sapa senggawa ini aku mau ngepecah bareng ketemu aku ngepecah 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 aku matur suun sampai senggiling ngepecah ngepecah terbalasan dari belialunya yaitu mbah Sri dan mbak Sri ini adalah generasi ketiga se felat kerasi ketiga dari belialnya mbah Buyut yang pertama kali menemukan arcah nikik mbah pertanyaan kulau satu hubunganupun datang keluarga jenengan ends dengan dengan mbah Sunan bazuje jadi kalau saya datang kesini memang enggak salah gitu loh enggak salah sudah memang sudah Allah mengatur akhirnya saya sampai di tempat ini Oke pemerintah semuanya Alhamdulillahirrahmanirrahim sedikit cerita tentang sejarah penemuan yaitu arca agastiyah maharasi agastiyah maharasi agastiyah adalah sosok yang apa penyebar agama Hindu dari Hindia Selatan menuju Selat Malaka sampai ke Nusantara yang sekarang menjadi Indonesia dan beliau adalah masih dari murid pertama kali Dewa Siwa seperti itu pemirsa pemirsa ingat semuanya kita semuanya Mas ya tanpa leluhur siapa kita tidak ada leluhur saya yakin tidak akan ada kita Rahayu sagung tumati simak terus perjalanan saya baik di konten-konten religi maupun konten jejak sejarah Insyaallah dengan keberadaan apa namanya arca maharasi agastiyah bahwa di desa sendang duur ini pasti ada bangunan candi dan saya di sesen selanjutnya akan mengulas atau akan mengulik mencari keberadaan candi tersebut yang berada di desa sendang duur kecamatan pahjiran Kabupaten Lamongan masih bersama saya di Haryanto Agus channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya